Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 4 tema 4, subtema 1, jenis-jenis pekerjaan. Di pembelajaran 5 kita akan belajar Matematika, IPS, dan SBDP ya, di halaman 37 sampai dengan 43. Nah adik-adik, untuk melihat video Kak Rina, supaya kualitasnya terbaik, bisa klik di setelannya atau settingnya, pilih kualitas, lalu pilih yang paling tinggi ya. Nah atau kalau untuk melihat video lain, bisa klik di kanan atas videonya seperti ini, nanti akan ada rekomendasi playlist dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai dengan judul ya. Kalau mau yang lebih lengkap, bisa klik di kolom deskripsi seperti ini, nanti ada daftarnya. Misalnya adik-adik sekarang kelas 4, berarti pilih playlist kelas 4, klik biru-birunya di sini. Nah kita nanti akan masuk ke playlist di kelas 4, misalnya adik-adik mau lihat kelas 4 tema 3, berarti klik putar semua, seperti ini. Nanti sebelah kanannya ada daftarnya nih adik-adik, ini dibuat berurutan, jadi kalau adik-adik mau cari, bisa tentukan mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan juga halaman berapa, di scroll ke bawah ya, sampai ketemu. Nah kita lihat adik-adik, ada banyak cara yang dilakukan oleh pelukis untuk mencari inspirasi. Salah satunya adalah dengan mengamati kegiatan dan peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini. Nah sekarang kamu akan menggambar pekerjaan yang ada di lingkungan sekolah, serta kegiatan yang dilakukan. Sebelum menggambar, amati berbagai pekerjaan yang kamu temukan di lingkungan sekolahmu. Tuliskan jenis pekerjaan yang berserta kegiatan yang terkait dengan pekerjaan tersebut di tabel sini. Ya ini ada guru, kegiatannya mengajar, penjaga sekolah, kegiatannya membersihkan lingkungan sekolah, lalu berikutnya ada kepala sekolah, ya yaitu menyusun kurikulum, kalender pendidikan, dan kegiatan pembelajaran. Lalu tenaga administrasi, nah ini mengurus administrasi sekolah, lalu petugas perpustakaan melayani siswa dan guru yang berkunjung ke perpustakaan, ya. Nah lalu nanti pilih satu pekerjaan di atas ya, kemudian gambar pekerjaan tersebut, beserta kegiatan terkait, ya buat sketsa dulu. Misalnya nih, adik-adik mau buat apa ya? Misalnya mau buat di perpustakaan, nah ini meja misalnya. Lalu ini ada ibu penjaga, ini ya, lalu ini misalnya ada komputernya. Ya ini ada pensil-pensil di tempatnya, lalu ini ada lemari-lemari ya, ini ada buku-buku, buku, buku. Nah misalnya bikin sketsa dulu kayak gitu, terus di sini juga ada lemari lagi kayak gitu, ya. Nanti adik-adik pasti bisa bikin yang lebih bagus dari Karina ya. Yuk, lalu berdasarkan sketsa tadi, buat gambar adik-adik, lalu diwarnai. Ya, nanti diceritakan gambarnya. Nah, perhatikan kertas gambar yang tadi kamu gunakan. Apakah kamu bisa menghitung luas dan keliling kertas tersebut? Ya, nah kita kan sebelumnya udah belajar nih, luas sama keliling persegi adik-adik ya. Apa coba, kalau luas itu rumusnya adalah S kali S. Kalau keliling itu, eh, keliling sama dengan 4 kali S, ya. Nah, gambar persegi pada kertas berpetak berikut untuk menjelaskan cara menghitung luas persegi. Ya, kita akan buat di sini. Jika petak pada kertas berukuran 1 kali 1 cm, berapa keliling dari persegi yang kamu gambar? Nah, ini tuh bisa adik-adik bikin bebas ya, adik-adik ya. Misalnya, Kak Rina mau bikin seapa ya? Gini, misalnya gak usah gede-gede ya. Kayak gini aja dulu. Nah, ini ya. Nih, berarti berapa keliling dari persegi yang kamu buat? Nah, berarti ini berapa nih? 1, 2, 3, 4. Jadi, sisinya sama dengan 4. Berarti yang ditanya apa nih? Dibikin keliling dari persegi. Nah, kelilingnya tadi adalah 4 kali S, ya kan? Berarti 4 kali 4. Sama dengan 16. Nah, diskusikan jawabannya. Lalu, buatlah berapa kemungkinan persegi yang mempunyai luas 36 cm persegi. Nah, berarti kan kalau luas itu tadi S kali S, ya. Atau S pangkat 2. Berarti kalau ini 36, berarti... Ya, berarti kita harus mencari akar pangkat 2-nya dari 36, ya. Berarti 6, ya. Karena 6 kali 6 sama dengan 36. Nah, berarti kita bisa cari... Seperti ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Seperti ini ya. Nah, seperti ini adik-adik ya. Apakah bangun-bangun tersebut mempunyai keliling yang sama? Nah, ini gambarnya karena sisinya 6, kita tidak bisa membuat kemungkinan lain, ya adik-adik. Karena ya kalau luasnya segini, pasti sisinya segini. Kalaupun kita mau bikin, kita bisa bikin yang lebih besar, ya. Berarti 12 ruas ini, ya. 12 segini, nih. Ya, 12 kesatuan. Nah, tapi kan tidak muat, nih. Jadi, kita buat satu saja, ya. Nah, apakah bangun-bangun tersebut mempunyai keliling yang sama? Nah, tadi ya. Karena luasnya sama. Luasnya sama. Maka, keliling... ...juga sama. Ya. Karena tadi, kan sisinya adalah 4. Mau dibuat sebesar apapun, ya. Dengan skala, ya. Diperbesar, tapi kelilingnya akan tetap sama, ya. Nah, yuk kita selesaikan soal berikut. Ini ada... Ibu Hartini adalah guru kelas 4 SD di SD Nusantara. Ia memesan papan tulis berbentuk persegi kepada tukang kayu. Ya, nah. Ibu Hartini memesan 4 papan tulis berbentuk persegi dengan panjang 1 meter. Ibu Hartini minta papan tulis tersebut diberi bingkai dari kayu. Berarti berapa bingkai panjang bingkai yang diperlukan untuk membuat bingkainya, ya. Berarti, tadi 1 meter, ya. Membeli 4 papan tulis, ya. Berarti, kelilingnya... ...ya... ...sama dengan 4 kali sisi. Sama dengan 4 kali 1. Sama dengan 4 meter. Nah, ini untuk 1 papan tulis. Karena ada 4. Jadi, 4 kali 4 meter. Sama dengan... Berapa, dikadik? Nah, ini sama dengan 16, ya. Kemudian, berikutnya. Ini panjang kayu, berarti keliling, ya. Terus, sekarang luasnya. Luas seluruh papan tulis. Berarti, kan tadi ada 4, ya. Berarti, kita hitung dulu luas satunya dulu, ya. Tadi, apa namanya... 4, ya. 4 kali... Eh, sisi kali sisi, ya. Sisi kali sisi. Sama dengan 4 kali 4. Sama dengan 16 meter persegi. Terus, berarti sekarang 16 kali 4. Karena, kan tadi ada 4, ya. Adik-adik papan tulisnya. Berarti, kalau luas keseluruhannya, 16 dikali 4, yaitu 64 meter persegi, ya. Nah, sekarang yang berikutnya. Hitunglah luas dan keliling bangun datar berikut, ya. Ya, ini persegi panjang, ya. Dik-adik, kalau persegi panjang itu, rumus luasnya adalah sama dengan panjang kali lebar. Ya, berarti ini kita kali ini. Sama dengan 9 kali 7. Karina hitung dulu. 9 kali 7, itu 63. Terus, kelilingnya. Kalau kelilingnya, itu adalah 2 P tambah L. Ya, berarti berapa? 2 dikali P tambah L itu 9 tambah 7. Ya, nah, 9 tambah 7. 9 tambah 7 adalah 16. Jadi, 2 kali 16. Sama dengan 32. Ya, ini cm persegi. Ini cm. Terus, sekarang yang berikutnya masih persegi panjang. Tadi, rumusnya kita masukin aja. Luas sama dengan panjang kali lebar. Sama dengan 11 kali 6. Sama dengan 66. Lalu, keliling. 2 P tambah L. Sama dengan 2. 11 tambah 6. Sama dengan 2 kali 17. 2 kali 17 berarti 34 cm. Ini cm persegi, ini cm aja. Nah, ini masih persegi panjang. Luasnya. P kali L. P kali L. 15 kali 9. 135. Keliling. 2 P tambah L. 2. 15 tambah 9. 2 kali 15 tambah 9 itu 2. 15 tambah 9 berarti 24 ya. Nah, 24 kali 2. 48. Ini cm persegi. Sekarang, ini membalik ke persegi lagi nih. Tadi, luasnya apa? S kali S. Sama dengan 8 kali 8. Nah, 8 kali 8 adalah 64 cm persegi. Lalu, sekarang keliling. Kalau kelilingnya 4 kali S sama dengan 4 kali 8. Ya, 8 kali 4 atau 4 kali 8 adalah 32 cm. Sekarang yang berikutnya, yang ini masih persegi. S kali S sama dengan 12 kali 12. Ya, 12 kali 12 itu 144. Nah, jadi kalau digambar gini. Ini, ininya 81 meter, ini 52 meter ya. Berarti kita mau nyari luas. Persegi panjang berarti ya. Luasnya P kali L. Sama dengan 81 kali 52. Nah, 81 kali 52 itu 4.212 cm persegi. Kalau kelilingnya, itu 2 kali P tambah L. Sama dengan 2 kali 51 tambah 52, kita kaliin 2, 266 cm. Oke, yang nomor 2. Oke, yang nomor 2. Kebun Pak Tarno berbentuk persegi. Kalau persegi berarti ini ya, ini 95 meter. Berarti luasnya. Nah, ini persegi. Berarti S kali S sama dengan 95 kali 95. Ya, 95 kali 95 adalah 9025 cm persegi. Keliling 4 kali S sama dengan 4 kali 95, 380 meter. Ini meter ya, dikadik. Meter. Sekarang buatlah 2 soal ya, tentang keliling persegi. Nah, ini contohnya ya. Putri memiliki kaca berbentuk persegi dengan panjang sisinya 10 cm. Berapakah luas dan keliling? Nah, ini ya. L-nya tuh luasnya 5 S kuadrat atau S kali S berarti 10 kali 10, 100 cm. Lalu kelilingnya 4 kali S, 4 kali 10, 40 cm. Soal kedua, ayah memiliki sebuah kebun pisang. Kebun pisang tersebut berbentuk persegi. Jika panjang salah satu sisi kebun tersebut adalah 15 M atau meter, berapa luasnya? Nah, ini ya. 15 kali 2 atau 15 kali 15. Ini kuadrat ya, maksudnya dikadik ya. Ada di atas. 225. Nah, kalau kelilingnya 4 kali S, 4 kali 15 cm, 60 cm ya. Oke, nah yuk kita lanjut. Sebelumnya kamu telah mengenal berbagai kegiatan ekonomi ya. Nah, sekarang kita akan menggali lebih lanjut adik-adik tentang kegiatan ekonomi. Ya, kita lihat di sini. Nah, ada tabel kegiatan ekonomi, contohnya warung makan. Pekerjaan-pekerjaan yang ada di warung makan, ada pelayan ya, yang melayani orang-orang mau beli makan, kasir untuk tempat pembayaran, dan juga tukang masak yang memasak makanannya. Nah, Karina contohkan yang kedua ada pabrik sepatu. Ya, biasanya ada quality controlnya yang mengecek. Lalu ada karyawannya yang administrasi, penggajian, dan lain-lain. Pak Satpam dan tukang parkir. Karena biasanya pabrik itu banyak sekali karyawannya ya. Lalu pasar, ada pedagang, kuli angkut, penarik retribusi itu yang narik-narikin pedagang-pedagang ya, yang punya kiosk-kiosk gitu, dan juga ada tukang parkir. Lalu jasa catering, ya ada tukang masaknya, supir untuk mengantar cateringnya, tukang pengantar makanan, dan penyaji makanan. Kalau bank, ada kasir, marketing, customer service, cleaning service, dan Satpam. Nah, pembelajaran kita sudah selesai ya adik-adik. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!